Kita yakin kasus ini bukan hanya terjadi pada keluarga ini saja Banyak dan kita yakin banyak sekali sekarang ini rakyat yang mengalami nasib seperti keluarga Yadi ini Karena itu sekali lagi ingin kita katakan Pihak pemerintahan kita hendaknya meyakini sekarang ini Bahwa ekonomi negara kita tidak sedang baik-baik saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita berjumpa kembali pada kesempatan ini Saya Bustaminarda tak lupa mendoakan kepada Allah SWT Semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah SWT Dan semoga seluruh warga negara Indonesia Semakin terangkat kerja terangkat Tidak ada lagi yang mengeluh karena kesusahan hidup Yang mengeluh karena ekonomi yang terpuruk Sahabat BN Ini ada sebuah informasi yang sangat memiriskan Yang menggambarkan betapa sekarang ini sulitnya ekonomi rakyat Walaupun mungkin bisa dikatakan Itu kan itu kan satu orang Itu kan sekelompok orang Itu kan kasus Tetapi Ini bisa dikatakan gambaran Dari banyak Rakyat yang mengalami Kondisi seperti ini sekarang Dan tentu saja ini perlu menjadi rendungan bagi pemerintahan kita Sehingga Pemerintahan kita bisa Memahami Bahwa ekonomi Negara kita Kehidupan Rakyat kita sekarang ini di negara ini Tidak sedang baik-baik saja Walaupun di sisi lain Ada warga negara kita Yang ekonominya Sudah sangat mapan Bahkan ada mungkin Warga negara Indonesia Yang tidak terhitung olehnya lagi banyak uangnya Yang tidak terhitung olehnya lagi banyak rumahnya Yang tidak terhitung olehnya lagi banyak perusahaannya Sahabat BN Kita baca sebuah berita tentang hari ini yang diturunkan Detik Jabar Detik Jabar menurunkan berita di bawah judul Pilu keluarga dicimai tak bisa makan hingga lapor polisi Berita ini hari Kamis 29 Juni 2023 Cimahi Yeji Salam Rela menggadaikan harga dirinya sebagai kepala keluarga Demi bisa memberi makan anak istrinya Ia kehabisan akal sampai mesti mengirim pesan pada pihak kepolisian Pria warga gang Aswari Pria gang Aswari RT 04 LW 02 Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi Itu mengirimkan pesan ke nomor Lapor Pak Kapolres Reborn Dengan bunyi Anak saya empat orang Butuh nafkah Saya hanya guru les biasa yang berpenghasilannya Tak seberapa Belakangan diketahui pesan tersebut dikirimkan oleh istri Yeji Yang saat ini mengontrak Yang saat ini mengontrak di sebuah rumah mungil di padalarang keupatan Bandung Barat Sementara Yeji tinggal bersama orang tuanya di rumah Yang ukurannya juga amat sempit di alamat sesuai KTPnya Jadi itu chat dari istri saya Yang kerja sebagai guru les SD itu istri saya Memang kondisi kami sedang kekurangan Ujar Yeji saat ditemui di kediamannya Kamis 29 Juni 2023 Pria 49 tahun itu saat ini berstatus sebagai pengangguran Sejak sebelum pandemi COVID-19 Ia mengaku sudah tak lagi bekerja Kondisi itulah yang membuatnya tak bisa menafkai anak dan istrinya Ia sudah cukup lama juga Kayaknya lebih dari 3 tahun gak kerja Terakhir itu kerja ditambang di Sukabumi Berhenti 2012 Ya sampai sekarang gak kerja dan gak ada penghasilan Kata Yeji Sejak berhenti sebagai pekerja tambang Yang aku sempat melakoni berbagai macam profesi Namun tak dijelaskan secara pasti profesi apa saja yang pernah dilakoninya Ya pokoknya serabutan Yang penting kerja Kebetulan anak yang paling besar mau lulus SMA Yang paling kecil mau masuk TK Dua lagi masih SD Kata Yeji Lantaran tak ada pemasukan Isterinya yang bekerja sebagai guru les SD Terpaksa melakoni profesi sebagai buru cuci Terlebih kontrakan yang ditinggali Anak dan istrinya sudah menunggak 3 bulan Kalau ditagi ya pasti Tapi namanya gak ada uang mau bagaimana lagi Isteri saya sampai kerja jadi guru cuci Saya mau cari kerja terbentuk usia Ujar Yeji Pasra Keluhan yang disampaikan istrinya Ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian Kapolres Cimai AKBP Aldi Subartono Datang langsung ke kediaman Yeji Membawa sembako Hal ini kita bantu salah seorang warga Cimai Yang mengirim pesan ke lapor Pak Kapolres Ribon Kita bantu beri sembako untuk dua minggu ke depan Kata Aldi Laporan semacam ini Menjadi yang pertama kali diterima Sebab kebanyakan laporan yang masuk Berkaitan dengan pelayanan Dan aduan gangguan Keamanan dan ketertiban masyarakat Kalau yang begini memang baru pertama kali Kita coba bantu apapun laporan yang masuk Dan kita terus berikan dorongan Agar semangat mencari pekerjaan Tutur Aldi Jadi ini sahabat BN Kita sangat-sangat Merasa pilu Mendengarkan informasi ini Tetapi seperti di singgung tadi Kita yakin Kasus ini bukan hanya terjadi pada keluarga ini saja Banyak Dan kita yakin banyak sekali sekarang ini Rakyat yang mengalami nasib seperti keluarga Yadi ini Banyak sekali Karena itu Sekali lagi ingin kita katakan Pihak pemerintahan kita Hendaknya meyakini sekarang ini Bahwa Ekonomi negara kita Tidak sedang baik-baik saja Tidak Tidak sedang baik-baik saja Memang kita akui Ada warga negara Indonesia Yang hidupnya mewah Yang rumahnya mungkin Dia tidak bisa hitung Yang apartemennya dia tidak bisa hitung Yang kebunnya dia tidak bisa hitung Yang perusahaannya tidak bisa dia hitung Tetapi Di sisi lain Banyak rakyat yang miskin seperti sekarang ini Sahabat BM Kalau dibawakan ke dunia politik Bisa jadi kemiskinan seperti ini Menguntungkan kepada dunia politik Pihak-pihak yang sedang Ingin Mendapatkan kemenangan Pada pilpres Pada Pemilu legislatif Pada pilkada nanti Bisa jadi Ini merupakan kesempatan baginya Untuk mendapatkan suara Dengan memberinya sembako Dengan memberinya amplop Untuk makan seminggu Untuk makan sehari Tetapi Ini tidak menyelesaikan masalah Bagi negara kita Ini hanya menyelesaikan masalah Bagi orang-orang Bagi pihak-pihak yang ingin Mendapatkan kemenangan Di dalam persaingan politik Di dalam Kontestasi politik Di dalam Pesta demokrasi Di dalam Pemilihan Legislatif Dan pilpres Tetapi Bagi rakyat Ini bukan solusi Yang solusi Bagi rakyat Bagaimana dia Hidupnya sejahtera Tidak lagi Mengharapkan Sempako Dari Relawan-relawan Tim Pilpres Tim Pilkada Tim Bermilu Bermilu Legislatif Kalau rakyat Masih saja Mengharapkan Datangnya Pilkada Sekali lima tahun Datangnya Bermilu Legislatif Sekali lima tahun Datangnya Pilpres Sekali lima tahun Untuk hidup Untuk bisa dapat Sembako Waduh Dapat kita bayangkan Akan bagaimana Nanti nasib Negara kita Ini ke depan Karena itu Rakyat tentu Berharap Agar Jangan Biarkan Oleh Pemerintahan Ada Politisi Politisi Yang Sengaja Ingin Mendapatkan Keuntungan Dari Kemiskinan Rakyat Ini Sehingga Makin Banyak Rakyat Yang Sengsara Hidupnya Makin Banyak Rakyat Miskin Hidupnya Makin Memberi Peluang Baginya Untuk Memenangkan Terus Kontestasi Politik Dengan Cara Menyogok Dengan Sembuku Sembako Dengan Satu Amplop Sahabat BN Apalah Artinya Kita Menggemborkan Ke dunia Luar Bahwa Negara Kita Sudah Maju Bahwa Negara Kita Sudah Terangkat Ekonominya Pertumbuhan Ekonomi Sudah Sekian Persen Tetapi Dalam Kenyataannya Rakyatnya Selalu Memekik Karena Sengsara Hidupnya Rakyatnya Selalu Meraum Karena Perutnya Lapar Akibat Menganggur Akibat Terkena Pihaka Sahabat BN Dulu Pernah Kita Mendengar Bahwa Komunis Itu Akan Senang Hidupnya Di Indonesia Ini Kalau Indonesia Ini Rakyatnya Selalu Miskin Sebab Dia Bisa Memberikan Cangkul Dan Cara Demikian Dia Akan Mendapatkan Suara Pernah Itu Kita Dengar Dulu Jadi Dulu Pernah Kita Mendengar Dimana Rakyat Miskinnya Banyak Disanalah Ideologi Komunis Akan Berkembang Akhirnya Kita Duga Dulu Mendengar Selagi Rakyat Indonesia Ini Banyak Yang Miskin Selama Itu Pula PKI Akan Semakin Kuat Di Negeri Ini Sekarang Sahabat Semua Pihak Sudah Harus Menyadari Bahwa Jika Rakyat Indonesia Selalu Saja Miskin Maka Kesempatan Kesempatan Bagi Para Politisi Yang Suka Menyogok Rakyat Dengan Sembako Dan Suka Menyogok Rakyat Dengan Amplop Untuk Memenangkan Kontestasi Politik Akan Semakin Luas Karena Itu Apapun Alasannya Rakyat Indonesia Harus Terlepas Dari Kemiskinan Secara Nyata Bukan Hanya Di atas Kertas Coba Kita Lihat Sekarang Ini Pabri Banyak Yang Membihak Keriawannya Pihaka Semakin Menjadi Jadi Peluang Kerja Semakin Sempit Kalau Ada Perusahaan Asing Yang Datang Ke Indonesia Seperti Perusahaan Dari Cina Yang Membuka Banyak Lapang Kerja Timbul Lagi Persoalan Dia Membawa Tenaga Kerja Sendiri Dari Negaranya Padahal Kita Sedang Pengangguran Banyak Disini Sahabat BN Kalau Begini Juga Terus Menerus Maka Rakyat Indonesia Tidak Kan Putus Di Rundung Malam Dalam Kondisi Seperti Ini Hendaknya Jangan Kita Melakukan Perang Opini Juga Saling Merebut Mengatakan Kita Yang Benar Saling Merebut Mengatakan Kita Yang Sukses Tetapi Kita Seperti Abai Terhadap Peperangan Terhadap Kemiskinan Padahal Kemiskinan Itu Tidak Bisa Ditutupi Dengan Propaganda Macam Apapun Kalau Kemiskinan Ini Ditutupi Juga Dengan Propaganda Propaganda Dengan Pencitraan Pencitraan Kita Tau Banyak Nanti Dengan Memelihara Api Dalam Sekam Suatu Waktu Nanti Akan Meledak Juga Bayangkan Kita Sekarang Ini Memiliki Empat Puluh Persen Lagi Rakyat Beskin Itu Bukan Sedikit Apakah Ini Sengaja Kita Pelihara Untuk Memenangkan Kontes Tasi Politik Nanti Yang Empat Puluh Persen Ini Yang Diandalkan Untuk Diberi Sembako Untuk Diberi Amplot Apakah Itu Maksud Kita Mari Kita Jawab Pertanyaan Ini Bersama Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh